Assalamualaikum, selamat datang ke dapur Nelmalutan Di video kali ini kita bakal masak lele salai gulai kuning Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan like nya ya Untuk resep dan cara membuatnya langsung aja kita mulai Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan bakar lele-nya satu persatu kayak gini Bakarnya sebentar aja ya sambil dibolok balik Nah kalau seluruh bagian lele-nya udah kena api kayak gini Lanjut kita ke lele yang selanjutnya Lakukan hal yang sama untuk semua lele-nya Oke deh kayak gini hasilnya Dan sekarang kita bakal lanjut untuk numis bahan-bahan yang dijadikan kuah lele-nya Oke kalau semuanya sudah dimasukin sekarang kita aduk-aduk Dan lanjutkan kita menambahkan satu gelas air Dan aduk-aduk lagi sampai tercampur merata Sekarang kita lanjutkan untuk masukin terong dan juga tahu Terus diaduk-aduk lagi deh Lalu tambahkan sejumput garam Setelah dimasukkan lanjutkan dengan mengaduk-aduknya Nah setelah tercampur merata sekarang kita tunggu mendidih dan memasukkan lele salainya Nah kalau sudah mendidih sekarang kita masukin lele salainya Setelah dimasukkan sekarang kita baluri dengan kuahnya seperti ini Nah kalau sudah tercampur sekarang kita tunggu mendidih Dan kita lanjutkan masukkan santan Masukkan 250 gram santan Disini aku pakai santan yang sudah beku karena sudah ditaruh di dalam freezer Kalian gak mesti pakai santan yang beku kayak gini ya guys Kalian juga bisa pakai santan yang cair Karena disini aku pakai santan yang beku Sekarang aku bakal tunggu sampai santannya mencair Sambil terus dibolak-balik kayak gini Nah karena santannya sudah mencair semua Sekarang kita bakal masukin atau tambahin tomat yang sudah kita potong-potong Sekarang tinggal tunggu sampai gulainya mendidih Dan siap disajikan Dan ini dia hasilnya guys Ikan lele salai Gulai kuning Untuk sentuhan akhir kalian bisa tambahin bawang goreng diatasnya Buatnya mudah kan guys Dijamin enak dan pastinya sehat karena no MSG Selamat mencoba Jangan lupa subscribe dan like-nya ya